assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai bun hari ini emak mau reno sedikit dapurnya emak yang sudah kotor banget tuh kotor kena minyak itu yang tadinya catnya putih sudah berubah jadi ada bintik-bintik hitam dan lain-lain nah rencananya mau reno sedikit dengan bahan seadanya insya Allah nanti suami mau paksu mau buat sedikit perubahan di dapur biar kita lebih nyaman juga masaknya terus enak dipandangnya gitu tapi tetap dengan bahan seadanya dengan bahan yang murah tapi bagus gitu jadinya nah kira-kira bahannya apa aja dan jadinya seperti apa nanti kita lihat ini ya terus ini kulkas kulkas juga tuh kulkas kemarin kulkas tua memang jadi kulkas dikasih sama mertuanya adik saya gitu Alhamdulillah masih disyukurin lah apa yang ada kita pakai kita manfaatin nanti kalau memang sudah tidak bisa terpakai baru kita ganti dengan yang baru nah bun ini salah satu bahan yang kita pakai untuk ngerenove meja dapur yaitu tekel nah ini tekelnya kemarin Alhamdulillah ini tekel sisa jadi masih bisa kita manfaatin nah selanjutnya ini bahan yang kita pakai lagi untuk buat meja dapur yaitu ram kawat nah kawat ini kemarin saya beli satu meter nggak sampai 90 cm nah harganya Rp14.000 itu sama nah ini dimulai di semen sama suami pakai tekel sisa yang nggak kepake kita gunain ke meja dapur untuk semen dan pasir itu semennya nggak pakai pasir ya bun jadi kata suami kalau pakai pasir takutnya enggak terlalu kuat jadi itu semen aja dikasih air lanjutnya kita pasang triplek warna kuning nah ini Alhamdulillah kemarin dari kerjaan suami dan saya tinggal nambahin untuk beli list putihnya itu harganya Rp15.000 per gulung kita manfaatkan yang ada dan supaya bisa di lap juga kalau karena minyak jadi kita jadi nggak belang-belang gitu sambil nunggu suami nyatuk-nyatuk dapur saya sedikit mempercantik toples yang saya punya ini toples toples kerupuk sih aslinya toples bekas es krim saya jadikan toples kerupuk nah ini nah itu kalau ada suara anak-anak suara anak saya ya bun sih kembar lagi main terus ini bahannya saya beli isolasi hitam sama spidol ini spidol permanen warna putih saya lupa sih kemarin harganya berapa kalau nggak salah kurang lebih Rp24.000 kalau nggak salah sih nah ini kita gunting sesuai keinginan terus kita tulisin aja itu biar rapi biar ternyata rapi Oke dan jadinya seperti ini dan cantarang Alhamdulillah nah ini dapur saya sudah dibuat rapi bersih biar kita lebih semangat lagi di dapur lebih semangat lagi masaknya gitu nah ini dapur saya yang sekarang ya bun saya memang enggak enggak punya rak besar jadi rak yang dipakai rak kecil aja seadanya dipakai karena kami memang lagi fokus ke rumah kami jadi ini dapur sementara aja kita rombak sedikit biar terlihat rapi dan nyaman Alhamdulillah sudah jadi seperti ini sudah bersih nah ini ini saya tadi pakai cat putih juga ya bun buat micetnya saya beli harganya Rp60.000 tapi catnya yang dipakai sedikit aja nggak banyak cuman sedikit aja jadi masih sisa banyak banget ini stiker saya juga beli stiker kompor dan kulkas kemarin belinya Rp110.000 satu paket dan dipasang sendiri nah ini rak yang dibuat suami kayunya pun Alhamdulillah dari kerjaan suami sisa-sisa yang ada di sana ini stiker stiker kulkas yang saya beli sama satu paket dengan stiker kompor itu topless dan yang sudah saya kasih tulisan supaya anak-anak bisa tahu itu kopi itu gula gitu Alhamdulillah tapi lebih bersih lebih semangat nanti untuk bahan apa aja yang saya beli nanti saya tulis di box kolom deskripsi Bunda semua bisa lihat berapa pengeluaran yang saya keluarkan untuk ngerenove dapur saya ini walaupun belum bagus banget walaupun tidak mewah banget tapi saya sudah sangat bersyukur punya meja seperti ini ini punya dapur yang sekarang ini nah ini saya juga beli taplaknya taplaknya harganya taplak atasnya aja ya itu harganya Rp40.000 kalau taplak bawahnya ini punya sendiri sih saya pakai kordin yang ada dan minta tolong jahitkan sama mertua Alhamdulillah nah gini ya buat kondisi dapur saya terima kasih sudah menonton channel youtube saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga menginspirasi Bye Bye Terima kasih telah menonton